Hai ibu teman-teman selamat berjumpa dalam program pola hidup sehat ini adalah sesi yang menjelaskan Wim Hof 2 dalam sesi yang pertama menjelaskan Regenerasi sel sesi yang kedua menjelaskan Wim Hof 1 jadi kalau baru mendengar melihat YouTube rekaman atau workshop ini nanti BWA grup ya diulang sesi Regenerasi sel dan sesi Wim Hof 1 tapi sekarang ini adalah penjelasan mengenai Wim Hof 2 karena dalam pola hidup sehat ada 14 modul dimulai dengan Regenerasi sel Wim Hof 1, Wim Hof 2, body scan, autonomic nervous system dan deretanya dengan aneka tema seperti ucapan syukur, ketenangan batin, kebahagiaan, ada nafas di tiga, ada self-image terapi satu, self-image terapi dua, ada inner healing, ada pelajaran mengenai personality, pemulihan secara kepribadian, karena kalau kepribadian dipulihkan badannya sehat, inner healing hatinya dipulihkan, badannya sehat, lalu ada bahkan ada juga modul mengenai deep sleep hidungnya mengenai antioksidan, mengenai probiotik, dan diet. Diet yang saya ajarkan adalah genomic diet. Minimal kalau genomic diet karena itu tes DNA itu cukup mahal, sekarang masih 8,2 juta, tapi bulan September nanti sudah mulai 10,7 juta. Tapi itu buat sekali seumur hidup dan menjadi aman. Saya pagi-pagi ini sudah dapat WA. Pak, teman saya ikut kelompok lain untuk sembuh dari diabet dan sekarang ketakutan, karena mentornya kena stroke. Saya itu dapat WA seperti itu, bisa seminggu dua tiga kali, dimana orang diet keto radikal, bukan diet keto yang kita ajarkan di grup kita yang namanya KFLS, yang diajarkan sama dokter Mira, yang sudah lima tahun lepas obat, lepas insulin, berat badan dari 117 menjadi 67, tapi tidak ada efek samping, karena tetap makan sayur dan makan bumbu sejak awal. Nah yang mengajarkan KFLS ini Mas Tio namanya gurunya, dimana Mas Tio punya anak lahir dengan lumpuh, dia belajar sangat detail mengenai diet, dan ketemulah KFLS ini untuk menyembuhkan anaknya. dan anaknya sembuh bisa berjalan, itu sampai diundang luar negeri kemana-mana. Dietnya kayak diet keto, tapi namanya KFLS, tetap makan sayur, tetap makan bumbu. Dan tidak ada di kasus dalam kelompok ini seperti dalam kelompok radikal yang lainnya, di mana orang biat, prostatnya bengkak, ginjalnya bermasalah, kena setruk, karena kolesterol melambung, betul kolesterol tinggi gak masalah selama. Selama gulanya rendah. Begitu gulanya glukogenesis bergejolak, gulanya naik tinggi pas kolesterol tinggi, setruk. Siapa yang menjamin gulanya rendah. Saya gak ada masalah gula kok Pak. Ibu saya diabetes. Dari umur 35, suntik insulin, suntik obat. Bapak saya tidak diabetes. Tapi suatu ketika Bapak saya menghadapi demo, karena Bapak saya adalah ketua museum Radia Pustaka di Kota Solo, menggantikan bahadi yang dikanting hitamkan. Bapak saya menggantikan, tapi masalahnya masih ada. Mahasiswa demo. Bapak saya gulanya melambung 600. Kalau melambung gula 600, gak masalah. Kalau gulanya di bawah 220. Makanya orang itu gak bisa bahwa yang penting gula rendah, kolesterolnya tinggi gak apa-apa. Dokter itu ilmunya ratusan tahun. Di mana asam urat ada batasnya. Kolesterol ada batasnya. Bahkan minum probiotik aja, ada tanya dokter, boleh gak sehari seliter? Tidak boleh. Buat apa? Nanti malah bisa sakit. Jadi segala sesuatu ada ukurannya. Kembali ke olah nafas kita. Saya karena begitu banyak, bahkan pesan saya masuk rumah sakit dengan diet itu. Mal nutrisi. Siapa punya teman di Palembang? Mal nutrisi. Jadi diet yang tidak benar itu berbahaya. Nah, yang kita ajarkan adalah genomic diet. Tapi kalau genomic diet itu gak punya uang dan mahal, ikuti saja KFLS. Nanti sedikit-sedikit sayur buah bumbunya dikembangkan mana yang tidak menaikkan gula. Itu khusus untuk yang diabetes. Kalau yang kanker, kan ada WA group kanker. Sekarang balik ke olah nafas. Olah nafas sendiri modulnya begitu banyak. Kita hanya menjelaskan sekarang ini Wim Hof. Karena modul 3, 4, 5, 6, terus sampai 14, nanti kita akan tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mata ditutup, lidah bentuk ke atas. Sekarang bicara Wim Hof. Wim Hof 2 sama dengan Wim Hof 1. Pokoknya Wim Hof sama. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, efek sampingnya apa? Kalau buang lewat mulut, tentu haus. Makanya boleh sambil minum. Atau minum dulu. Baru olah nafas Wim Hof. Posisinya boleh duduk di kursi. Yang penting waktu duduk di kursi itu, saya tunjukkan, kakinya itu harus nginjek lantai. Tidak menggantung. Tentu ada orang yang pendek. Kakinya gantung. Silahkan diganjel dengan tantal. Diganjel dengan sesuatu supaya nggak gantung. Itu dari seri kaki. Bagi yang diabet, kalau olah nafas Wim Hof, pas tarik pelan-pelan, sekaligus jelasin aja. Boleh waktu tarik nafas, itu sekaligus olah nafas hengkul, terutama olah nafas Wim Hof. Yang bukan Wim Hof jangan. Karena harus tutup mata, harus konsentrasi, nggak boleh pakai gerakan. Wim Hof boleh waktu tarik nafas. Jadi waktu tarik nafas, tarik nafas. Ujungnya lihat dikit-dikit, supaya sebelah bawahnya ketarik. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Itu boleh untuk gerakan kaki, waktu nafasnya pelan-pelan. Kalau Wim Hof satu, itu kalau 200 lepas tarik, maka mulai ke 100 atau ke 150 boleh. Waktu nafas pelan-pelan, metode Wim Hof yang dua sekarang ini, boleh juga misalnya mau tangannya yang digerakkan. Saya nggak diabet Pak, cuma tangan saya ini kok pegel-pegel gitu ya. Tarik nafas. Lepaskan. Boleh begini ke atas. Boleh ke samping. Tarik nafas. Lepaskan. Nggak punggung saya ini kok kayak ada yang terjepek. Nggak enak di sini. Tarik nafas. Lepaskan. Aku lepaskan, kayak beginikan, ini akan terbuka. Nanti sarap kecepat disitu bisa kayak keluar lepas. Jadi itu boleh. Untuk Wim Hof ini boleh pakai di gerakan. Sekarang posisi tangan. Kalau teman-teman yang pertama kali olah nafas, kita boleh kalau mau peragaan. Boleh kalau mau langsung kayak ini, namanya workshop, praktek. Teman-teman yang baru pertama kali olah nafas, tangannya boleh dikepelkan. Terus mencoba tarik nafas sekuat mungkin. Sepanjang mungkin. Tarik nafas. Apa yang terjadi? Berat sekali tarik nafasnya. Mau 12 detik? Mana bisa? Nggak bisa. Tarik nafas. Aduh, berat sekali. Sekarang gampang. Coba tangannya dibuka. Tangan dibuka. Tarik nafas. Iya Pak, lebih panjang nggak? Lebih panjang. Tubuh kita itu satu kesatuan. Nggak bisa jempolnya kena taku, lalu mulutnya bilang begini, rasain lo pecicilan. Rasain. Nggak bisa, saudara. Jempol kaki kena taku, kepala yang cenot-cenot. Makanya kalau tangan terbuka, kita bisa menarik nafas lebih panjang. Maka olah nafas tengok, tangannya dibuka. Kalau mau diangkat tangan, ya kalau nggak akan begini. Dibuka. Atau begini, posisi tangan, kalau duduk, maka taruh di atas paha. Tarik nafas, lepas nafas, begini. Itu dari posisi tangan. Nanti yang tidur, saya nggak usah peragakan, saya tunjukkan YouTube-nya Wimpof sendiri. Sekarang nafas perut atau nafas dada? Boleh salah satu, boleh dua-duanya. Nafas dada, biar gampang, nafas dada itu begini. Tarik nafas, kita kembangin. Apalagi kalau tangannya diangkat, dada akan mengembang. Jadi tarik nafas, kalau kita tangannya di bawah, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, berarti nafas dada. Kalau nafas perut, kalau nafas perutnya Wimpof, bukan Pranaya tujuh, bukan yang lain-lain, karena ada yang kebalik. Kembali itu, waktu tarik nafas, perutnya dikembangin. Tapi kalau Wimpof, nanti saya tunjukkan juga videonya Wimpof sendiri. Kalau kita tarik nafas, mau duduk, mau tidur, tarik nafas, kalau nafas perut, itu berarti nafas perut, kalau nafas perut dan dada, supaya bisa panjang. Nah, memang pas nafas dada, perutnya otomatis akan kembali ke bawah. Kalau kombinasi nafas perut dan dada, nggak bisa dada dulu. Misalnya tarik nafas, perutnya mau dimajuin nggak bisa, tapi perut bisa maju dulu, baru dada naik ke atas. Jadi kalau tarik nafasnya pelan, agak kuat, tarik nafas. Jadi perutnya dimajukan dulu, baru dadanya diangkat. Mau perut nyato aja nggak apa-apa. Apa bedanya? Nafas dada, ya kita akan mengembangkan, mengolah paru-paru bagian atas. Nafas perut, kita akan mengolah paru-paru bagian bawah, plus diafragma, yang membatasi paru-paru dan organ-organ pencernaan, kalau kita nafas perut, walaupun ke depan, itu juga akan ke bawah. Itu seperti memijat, memijat saluran-saluran pencernaan. Yang diabetes, bagus nafas perut, karena pankreasnya kayak dipijat-pijat. Dan juga organ-organ yang lainnya sebenarnya, paru-paru, jantung, usus, seperti dipijat-pijat terus. Kita olah nafas perut, jadi sama baiknya. Kalau BIMFOB mengajarkan, mana saja yang nyaman. Karena ada orang misalnya gendut, visrafetnya masih tinggi, susah nafas perut. Visrafet laki-laki maksimum 9, wanita maksimum 7. Anda punya visrafet di bawah 7, kalau dites umur biologis pasti muda. Saya bulan depan 60 tahun, masuk 60. Tapi saya tes umur biologis, dulu saya pernah punya umur tertinggi itu 49-50. Pada waktu saya umurnya 46, saya kena diabetes, dan umur saya tua. Umur biologis 48-49. Pola hidup sehat 2009-2010, umur saya secara metabolisme turun. Pernah bersamaan, umurnya 49-49. Tapi pernah umur 46, usia metabolisme saya 49. Sejak itu turun terus, sampai hari ini umur saya 44 tahun, dari umur metabolisme. Bukti dari regenerasi sel awet muda dan sehat. Nah, kembali ke nafas. Kalau tadi soal tangan, soal duduknya, perutnya, sekarang posisinya, kalau duduk jangan senderan. Itu ideal ya. Tapi bagi yang sepuh, yang udah sial, nggak kuat Pak, nggak apa-apa. Duduk senderan pun boleh. Kalau Vim Hof lebih fleksibel. Mau di sofa juga boleh, sofa nyamiring boleh, tidur di lantai terlantang boleh. Tapi kalau mau ideal, bicara ideal, maka duduk tegak, ini tidak sandaran. Berarti tegaknya itu seperti ini. Nah, ini kan ada sandaran kursinya, maka duduknya tegak. Memang tulang belakangnya pasti agak, kalau mau digurusin kan begini, enggak. Tapi kita begini, tegak. Tentu tulang belakangnya, bagian pinggangnya agak-agak lengkung sedikit. Begitu ya, bukan lurus. Bener ya. Kalau di lantai, saya sering perhatikan, pakai matras yang tipis. Tapi kalau bagi yang sakit, di kursi roda enggak masalah, di kasur juga enggak masalah. Ini mengenai tekniknya. Nah, sekarang, apa dampaknya dari olah nafas ini? Dimulai dari olah nafas yang Vim Hof 1, itu pun sudah berdampak pada pH tubuh. Idealnya tes pH darah. Kalau ke lab, saya bisa enggak tes gas darah? Istilahnya itu tes gas darah. Itu loh, yang pH darah. Oh, gas darah. Oke. Enggak semua lab bisa. Rumah sakit bisa, lab ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi lab, tes itu kan ribet, mahal, waktu. Nah, kita ajarkan tes pH purin. Yang merah 2 digit, jadi bisa-bisanya 6,53, yang ini pasti hanya 6,5, karena hanya 1 digit. bagi yang baru, bagi yang baru, betul-betul yang baru, saya pernah, Pak, kok pH saya 10, naik turun lagi. Ininya belum dibuka. Jadi dibuka, airnya celupinya paling pentok, setutupnya ini paling pentok. Di agar ke sini, namanya digital, elektronik. Dicelupnya banyak-banyak, nanti rusak. Kalau sudah selesai buat celup purin, dicuci dulu, kalau saya pakai keran air, pakai keran air, ujungnya ini tak sempurut keran air. Sudah selesai, baru dibilas pakai air destilasi. Air hujan yang ditampung juga bisa. Paling bagus air AC. Tuangan AC itu air destilasi, murah, gratis. Beli yang murah juga, apotek, toko aki, yang air destilasi. Bagi yang baru mulai program, kalau mau ke lab, boleh tes pH darah berapa, kalau mau beli ini murah juga, 60 ribu, 70 ribu, ada juga yang 100 ribu. Ini yang sama untuk ngetes pH air ikan koi, pH untuk hidroponik, pH untuk ekoensim. Pokoknya sama itu cairan, sama ya. Mau urin, mau air kopi, cairan, bisa pakai pH meter ini. Oramium, kista, kanker, diabetes, ginjal, kebanyakan pH-nya di bawah 6. Maka mereka semuanya comorbid COVID. Karena COVID juga hidup, virus pH-nya di bawah 6. Kita akan olah nafas, sampai nanti Anda bangun tidur, pH-nya di atas 7,3. Dokter Wadrov, 50 tahun menangani kanker. Nanti di grup-grup yang baru saya cek di mana yang belum saya pos, kadang-kadang saya lupa grupnya banyak banget, sampai 65. Grup-grup yang dulu rajin saya pos, sekarang hanya saya pos di WAG kanker. Tapi kayaknya grup yang lain pun perlu ya. Di mana dokter Wadrov ini berkata, saya 40 tahun mengabdi, melayani pasien kanker. Kemo, radiasi, sembuh, dua tahun, kanker. Kemo, operasi, kemo, radiasi, tiga tahun, kampung. Dan akhirnya, dokter ini berkata, saya tahu sekarang, untuk bisa sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi, bahkan tanpa operasi. Yang kadang membuat, seperti, karena selnya, sel DNA-nya, kansernya ada di mana-mana. Makanya kalau yang punya duit, misalnya, yang sudah kanker, nggak perlu tes DNA kanker. Tapi bapak ibunya kanker, anaknya ada nggak? Anaknya masih sehat, tapi bisa di tes DNA kanker. Kalau tidak sehat, tes PET scan. Ya, CT scan dan segala macam. Tes, apakah ada sehat kanker? Tapi kalau anaknya masih kecil, dua tahun, tiga tahun, sembuh tahun, dua puluh tahun, sehat walafiat, namanya tes DNA kanker. Oh, itu ada 22 area. Apakah penyudara, rahim, yang laki-laki prostat, sampai 22 area tubuh ini, ada mengandung potensi kanker. Maka namanya tes DNA cancer marker. Kalau ada, dari awal disiasati pola hidupnya, pola makannya. Supaya walaupun orang tua, kakek, nenek, ada garis keturunan kanker, dan dia betul-betul ada DNA kanker, tidak akan muncul. Karena genomic diet sesuai dengan DNA. Dan kalau misalnya bapak ibunya kanker, anaknya lima, ternyata cuma satu yang punya DNA kanker. Yang lain makan daging nggak apa-apa dong. Makannya lebih bebas, biar nikmat dia hidup, dan tidak terkena. Tapi dapat makan sehat. Tapi yang kena kanker, dari awal diatur makan sehatnya, tidak akan kena. Kembali lagi ke olah nafas. Olah nafas ini berdampak pada pH tubuh kita akan ideal. Anda minum air alkali, belum tentu selnya alkali. Saya minum air biasa, murah, tapi olah nafas. Dulu saya berangkat dengan pH 5,2. Karena saya diabet. Begitu pH saya bisa 7,3, 7,4. Badruf berkata, Anda 3 bulan pH ideal 7,3, 7,5 selama 3 bulan kanker nanti. Ini saya banyak mengucapkan apa kata dokter saja, kalau dia onkolog. Karena saya bukan dokter. Saya dokter. Dokter itu pola pikirnya. Tapi belajar sesuatu runut dan logis. Nggak ekstrim, nggak asal. Nah, dengan olah nafas, maka pH pasti naik. Pasti. Anda cek sebelum olah nafas, sesudah urinnya berapa. Ya, itu pasti. Apalagi rimbo 2. Yang kedua, maka saya suruh beli juga oximeter. Supaya kita bisa memonitor denyut jantung dan saturasi. Ya. Wih, saya hapaki ini semangat sekali. Karena memang saya udah minum kopi. Denyut jantung saya agak tinggi. 111, saturasi 99, denyut jantung, saturasi 97. Ya. Dulu saya paru-paru bertahun-tahun, dan saturasi saya 95-94. Saya hipoksia. Sampai dokter kata, Bapak ke dokter paru-paru. Dan saya tidak perlu ke dokter. Kenapa? Karena setelah olah nafas, saturasi saya, nanti kita akan tunjukkan, bisa menjadi 100% pentok, maksimal, ideal. Nah. Sekarang kita lanjutkan lagi, mengenai BIMPOV 2 lebih detail. Saturasi pasti naik, PH, tubuh pasti naik. Kalau mau belajar sendiri lebih cepat. Saya tunjukkan, kita teman-teman bisa ada di, saya kasih gambarnya aja tanpa suara, biar nanti saya yang bicara. Nah. Ini contoh, kalau mau masuk ke YouTube, dan belajar BIMPOV, maka diketiknya itu, BIMPOV study. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau diketiknya BIMPOV study, nanti yang didapat adalah aneka teori, tentang BIMPOV. Tapi yang bicara bukan BIMPOV. Ada dokter, ada channelnya rumah sakit, ada channelnya seorang researcher, ada channelnya Mathias ini, dia seorang PhD. Jadi Mathias BIMPOV ini seorang PhD mengenai kesehatan, dan dia menjelaskan mengenai BIMPOV, hubungannya BIMPOV dengan menaikkan sistem imun, kenapa bisa begitu. Ini channel orang lain yang bukan BIMPOV. Jadi menariknya, olah nafas BIMPOV ini menarik banyak ilmuwan, dokter, rumah sakit, dokter Stan Eckberg, tapi ini bahasa Jerman. Terus ada juga yang channelnya BIMPOV sendiri, dia banyak berbicara teknis. Jadi ini adalah si BIMPOV. Nah, itu kalau teman-teman mau belajar sendiri secara mandiri. Nah, sekarang kalau nafas perut sambil tidur gimana? Saya enggak peragakan ya, saya tunjukkan saja bagaimana BIMPOV sendiri. BIMPOV itu yang mana sih? BIMPOV nih orangnya. Dia sudah mengajar lebih dari 40 tahun. Metode ini sudah diajarkan BIMPOV 40 tahun yang lalu. Dan itu membuat BIMPOV bisa naik gunung cuma pakai celana kolor, enggak pakai kaos, meliga orang Jawa bilang, 40 tahun enggak pernah pilek, enggak pernah batuk. Jadi guru olah nafasnya sudah terbukti sehat. Enggak kena stroke, enggak kena paru-paru, enggak kena kinjel. Dan menariknya seluruh muridnya bisa naik gunung tanpa baju. ratusan orang bisa mandi air es, bisa berendam di salju. Nah, ini bagaimana dia bernafas. Bali, chest, hat. That's the way it goes, like this. Perutnya naik, baru paru-paru diangkat. Sambil tidur pakai bantal boleh. Tarik nafas, perutnya diangkat, terus paru-paru. Jadi itu diangkat, lalu dadanya. Jadi itu nafas, perut, lalu paru-paru sambil tidur. Sekarang apa sih gunanya olah nafas BIMPOV2 ini? Karena olah nafas BIMPOV2 itu nanti begini. Tarik nafas, lewat hidung, buang lewat mulut, 15 kali pelan-pelan. Nanti hari Senin tanggal 29 ikut olah nafasnya Mas Gunggung, saya undang di Zoom saya, mengajarkan olah nafas ritme. Jadi kenapa sih Pak Jerut kalau olah nafas BIMPOV1 200 kali, dari pelan terus cepat-cepat. Kalau BIMPOV2 15 kali pelan, lalu 30 cepat. Itu nanti penjelasannya nanti. Tapi sekarang teknisnya, tarik nafas, buang dengan ritme agak pelan. Seperti BIMPOV tadi, perut maju, dada naik, nanti kalau pas cepat. Mungkin nggak cepat dua model. Nggak cepat parut dan dada, hanya perut saja. Tarik, lepas, tarik, lepas. 45 kali. Yang ke-45, tarik, buang. Setelah buang, baru berhenti bernafas. Jadi nafasnya itu bukan tarik, terus tahan. Itu 10 menit juga bisa. Buang dulu, terus tahan. Buat apa? Biar tubuh kekurangan oksigen. Maka namanya BIMPOV2 itu adalah olah nafas terapi hipoksia. Atau intermittent hipoksia. Intermittent itu puasa. Puasa oksigen. Nah, makanya waktu tahan nafas, beberapa orang geliang. Kalau geliang itu biasa. Kalau BIMPOV1, geringgingen itu biasa. BIMPOV2, sudah geringgingen, badan kayak lepas, lalu geliang. Kalau BIMPOV, istilahnya, you will lose your body. Dan you will be knocked out. Gliang, gliang, gliang. Gliang, gliang. Kenapa ngliang? Waktu tahan nafas, teman-teman saturasi akan turun. Sampai berapa? Tiap orang berbeda-beda. Dari 99, dari 100, turun ke 90. Ada yang turun sampai ke 80. Ada yang turun sampai ke 70. Teman-teman lihat Instagram saya, lihat YouTube saya, yang pernah saya peragakan. Saya sampai turun 55. Sampai tangan saya gemeter. Pak, enggak bahaya. Saturasi 55. Bahaya sekali. Kalau olah nafas BIMPOV1, itu seperti latihan berenang. BIMPOV2 ini seperti latihan menyelam. Jangan menyelam sebelum berenang. Langsung menyelam, 40-50 meter lagi, matilah muntah darah. Sekarang bagaimana Pak? Kalau saya ikut pertama kali zoom. Dan langsung BIMPOV2. Waktu tahan nafas, begitu enggak kuat, segera tarik. Tahan 15 detik. Tahan itu kesempatan untuk paru-paru ngambil oksigen. Yang punya oksimeter, jangan takut kalau waktu tahan, kok saturasi saya masih turun terus? Waktu tahan 15 detik. Bahkan ada beberapa orang yang geliangnya itu waktu tarik, terus tahan. Waktu tahan nafas enggak apa-apa, enggak apa-apa, tarik. Tahan 5 detik. Gliang, enggak apa-apa. Kenapa? Waktu Anda tarik, oksigen belum sampai ke otak. Karena ditarik masih di paru-paru. Pindah ke jantung, di pompa, jalan ke otak. Butuh waktu nyampe. Sebelum nyampe itu kadang kita geliang. Begitu oksigen nyampe, berhasil lagi. Jadi, yang bahaya kalau kita itu tiba-tiba tahan nafas. Makanya saya bikin aman. Wimbov itu mengajarkan hanya 30 kali lepas tarik. Tapi bagi pemula juga Wimbov mengajarkan ada tambahan 15 kali. Tujuannya apa? Sebelum kita tahan nafas, saturasi sudah 100. Minimal 98. Lebih bagus lagi 99. Karena ini oximeter yang tiga digit bisa 100%. Saya punya empat oximeter sampai. Ini cuma dua digit. Mereknya macam-macam. Kalau beli yang bentuknya kayak begini, bentuknya sama persis. Mereknya macam-macam. Menurut saya ini pabriknya sama, tapi di print merek. Ada elit, ada finger hint, macam-macam. Bagus juga. Tapi ini bisa sampai 50 ke bawahnya. Tapi pentoknya 99. Karena lampunya cuma dua. UL itu bisa 100%. Tipe apa saja. Tapi kadang bawahnya hanya 60. Begitu di bawah 60, mati dia. Dia tidak dirancang untuk mengukur sampai di bawah 60. Kenapa? Anda sakit, rumah sakit. Bukan dipasang oximeter sih. Memang dalam alat-alat yang dipasang itu, diantaranya sudah memonitor saturasi. Begitu 92, susternya datang pasang tabung oksigen. Jadi batas di bawah 95 itu namanya hipoksia. Pasti paru-parunya bermasalah. Asma lah, pernah bronchitis lah, paru-paru kering lah, paru-paru basah lah. Pernah covid, bulan-bulan atau berminggu-minggu. Sampai akhirnya saturasi nggak bisa di atas 95. Itu namanya hipoksia. Latihan olah nafas ini terapi hipoksia. Secara sengaja kita menghipoksiakan diri. Tahan nafas sampai saturasi turun. Kalau saturasi di bawah 92, berjam-jam di rumah sakit, suster nggak datang, nggak pasang tabung oksigen, waktu sembuh pun otaknya bisa error. Jadi olah nafas ini bahaya. Kenapa? Kita bermain saturasi. Dimana kalau otak saturasi turun, nggak bisa naik. Kayak orang menyelam, nggak bisa naik. Bisa ngeheng, error, blank, pikun, lupa semuanya, bisa. Kenapa? Kita bermain saturasi. Tetapi begini. Kalau Anda latihan berenang, nggak ada pelatihnya. Anak kecil latihan berenang, nggak ada pelatihnya. Mati, tembak. Belajar menyelam, sudah besar pun menyelam. Nggak pakai instruktur. Bisa muntah darah, mati juga bisa. Maka walaupun nggak ada kasus orang olah nafas mati, saya orang yang paling hati-hati, wanti-wanti, ada tetap bahayanya, yang aman. Yang amannya gimana? Tarik nafas, begitu tahan nafas nggak kuat, kita segera tarik. Maka baiknya beli oximeter. Sampai nanti Anda tahu, bahwa ternyata ditahan nggak apa-apa kok. Karena buktinya waktu tarik nafas, tahan lima setiap, masih belum menaik juga saturasi, lalu kita akan lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Kembali pelan-pelan 15 kali. Itu biasanya saturasi naik lagi. Nah, nanti bagi yang masih baru, kadang naiknya agak pelan sedikit. Tapi pelan itu begini. Paling 10-15 tarikan, itu dari misalnya turun sampai 80, naik 85, 90, 94, dan 7. Itu hitungan detik. Ini sudah dilakukan oleh jutaan orang di seluruh muka bumi, selama ikuti instruktur aman. Yang bahaya itu kalau sendirian belajar menyelam. Ada apa-apa siapa yang tolong. Nah, dari segi aman, maka Wim Hof mengajarkan pola nafas untuk pemula cukup 3 rit. Nanti bisa 5 rit, 6 rit, 10 rit, 12 rit. Maksimum. Ternyata nggak perlu lebih lama. Kalau saya sekarang malah lebih mengajarkan cukup 3 rit atau 6 rit. Tapi pagi hari, 3 rit Wim Hof kombinasi John Kabadzini. Kocok kombinasi Lucas Rockwood. Karena saya mengajarkan 14 modul dari aneka guru, dikemas untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Nanti modul-modul lainnya itu dijelaskan lagi. Kenapa inner healing? Kenapa nafas pelan? Ada whisky breathing, ada water breathing. Apa gunanya? Nanti di masing-masing modul. Tapi sekarang kita Wim Hof 2 dulu. Apa gunanya Wim Hof 2? Dengan tahan nafas-tahan nafas ini. Begitu nggak kuat, tarik. Tahan lima setiap, terus... Kayak orang habis berlari. Itu aman. Pasti kalau yang punya oximeter makanya lebih tenang. Udah naik lagi 98. Aman. Sebenarnya 95 itu udah aman. Batas 95 udah aman. Naik lagi. Jangan 70 nggak bisa naik-naik. Ngelien ke babelasin pingsan. Atau blank. Atau error otaknya. Tapi saya pernah mencoba sampai 55. Bahkan makin penasaran ketika saya makin cepat naik ke atas lagi. Ketika saya makin cepat saturasi 100. Saya itu coba. Kalau saya tahan terus itu apa sih yang terjadi. Jadi waktu saturasi bahkan alatnya yang ini mati. Karena ini nggak bisa di bawah sampai 60. Saya ganti alat yang bisa di bawah 60-50. Jadi sampai 54-55. Saya tahan terus. Sekuat mungkin. Selama saya nggak pusing saya tahan terus itu. Sampai saya itu bilang gini. Ajaib ya. Saya tidak bernafas. Kenapa saturasi bisa naik? Baru saya cari dasar teorinya. Oh ternyata sel-sel kan selama ini menyimpan oksigen. Itu sel-sel tubuh bisa melepas oksigennya. Maka dikatakan selnya itu terbuka. Waktu sel terbuka kita sudah berhari-hari makan sehat. Makan yang halal-halal. Kalau yang prostat, makan tomat, yang kanker, makan sirsak, yang dinjel, teh daun sukun, yang kanker, teh daun sirsak, dan sebagainya. Nanti ditanya sama Google makanan apa buat apa. Kita sudah makan. Kadang sudah makan nggak sembuh-sembuh. Selnya nggak terbuka. Jadi sekarang saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Sel terbuka, makanannya masuk, obatnya masuk. Wah, sembuh kita. Karena waktu kita tahan nafas, oksigen dilepas. Terus kita tarik nafas. Intermittent hipoksia. Kayak orang intermittent fasting. Puasa. Saat puasa kita lapar. Makan, diserap sama tubuh. Sama juga. Kita puasa bernafas, kita tarik nafas, oksigen ditarik semaksimal mungkin. Maka saturasi naik secepat mungkin. Lalu kita tiga rit. Berarti kita memanipulasi. Naikkan saturasi, turunkan, naik, turun, naik, turun. Apa yang terjadi dengan saturasi yang kita mainkan ini. Ini yang terjadi. Saya kasih penjelasan dari seorang researcher yang menghubungkan teori hipoksia yang memenangkan Nobel dengan pelajaran Wim Hof. Jadi bukan Wim Hof memenangkan Nobel. Ada orang memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia. Dia sendiri, teori hipoksia ini berdasarkan penelitian terhadap binatang. Tapi diambil teorinya. Teorinya digunakan untuk menganalisa, menjelaskan. Kenapa olah nafas Wim Hof ini lumpuh berjalan, siklonia sembuh, autoimun sembuh, stroke sembuh, sklerosis sembuh. Penjelasannya ini yang menarik. Wim Hof sendiri tidak menjelaskan ini. Wim Hof menyembuhkan orang. Lalu para dokter bingung kenapa bisa sembuh. Saya baru mengajar 6 bulan saja. Yang kanker sembuh sudah ada, autoimun sembuh sudah ada. Saya sudah belasan tahun minum obat tidur, saya lepas obat. Terima kasih, Pak Jarod. Terima kasih. Boleh tidak saya nyumbang, Pak Jarod? Tidak boleh. Tidak terima sumbangan. Ini pelajaran gratis. Kalau Anda sembuh, Anda bersyukur. Sumbang itu masjid, Sumbang itu gereja, Sumbang itu pati asuhan. Sumbang itu orang miskin. Kasih itu tukang sampah, tukang sayur yang selama ini jualan sama Anda. Anda tawar habis-habisan. Sekarang tidak usah nawar. Begitu sembuh jadi orang baik. Itu saja pesan saya. Saya tidak terima sumbangan, saya tidak terima iyuran, saya tidak terima uang. Walaupun saya habis bangkrut 2019, dan saya rugi ratusan miliar. Habis bis. Bahkan tadinya ini olah nafas ini saya pikir-pikir menjadi pendapatan saya. Saya belajar olah nafas, bayar. Tapi Tuhan bilang, gratiskan. Sudah lah, namanya Tuhan yang nyurut. Tuhan saya makan dari mana, Tuhan? Aku priara kamu. Ternyata benar. Saya jadi pelukis sekarang. Oke, balik ke Wim Hof. Tadi saya bilang, kita lihat penjelasan. Bahasa Inggris nggak apa ya? Nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah. Wim Hof, kenapa bisa bikin sembuh olah nafasnya? Nah ini penjelasannya. Ya. 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 The Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to three researchers. William Kalin, Peter Radcliffe, and Greg Semenza. These researchers helped reveal the mechanisms by which cells in the body sense and adapt to low oxygen availability. Mechanisms that has deepened our understanding and ability to treat diseases such as anemia and cancer. When the body is experiencing low oxygen levels, a protein complex builds up in nearly all the cells in the body. This protein complex is called HIF, or hypoxia induced factor. HIF has a number of effects on the body, including the formation of new blood vessels, and strikingly seems to upregulate the expression of genes used to produce erythropoietin, EPO. A hormone that stimulates the creation of new oxygen carrying red blood cells. Why is this so important to the method? Because the Wim Hof breathing method simulates this low oxygen stress throughout the body. Through deep, controlled breathing, blood is alkalized. This alkaline blood affects the release of oxygen in the body and allows a person to hold their breath for a long time. Meaning oxygen saturation in the body can lower to unprecedented levels. This was shown in the Radboud study, where Wim managed to lower his blood oxygen saturation to levels that would literally turn off the oximeter measuring him. The participants of the Radboud study also demonstrated this low oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each round. This low oxygen stress on the body could stimulate greater expression of the HIF protein, allowing a person to reap the benefits this protein offers at home, through natural means. This research can also help explain how Wim Hof could train himself and others to adapt to high altitudes quickly, with his breathing technique, climbing Everest or Kilimanjaro, in shorts no less. In this spirit, we would like to thank these researchers. For many years, Wim has been trying to get this message out there, and there seems to be more evidence every day. Humbly, we thank you. Yeah. Nah, saya jelaskan dengan bahasa Indonesia yang sederhana ya. Ketika kita berlatih hipoksia, tahan nafas, kuat mungkin ya. Bagi pemula, hari ini kita anggap pakai pemula, kita tahan nafasnya 4 detik, 50 detik, 60 detik. Nanti kalau mau dilanjutkan, 4 ronde, 40 detik, 50, 60, bisa 60 lagi, atau langsung 70, 80, 90, 100, 110, 120. Kalau 12 kali, nanti terakhirnya juga tetap 120. Jadi 40, 50, 60, 60-nya dua kali, 70, 70 sanggup, 80, 80 nggak sanggup pak, ngeliling pak, udah stop. Berarti kita sampai di 80 detik. Itu bertahap ya, pelan-pelan. Kalau perlu tiap minggu itu baru nambah lagi, 60 detik, 7 detik, minggu depan 80 detik. Saya udah bisa sampai terakhir itu saya mencoba 2,5 menit tahan nafas setelah buang. Dimana saturasi sampai 95, tadi dikatakan waktu kita tahan nafas itu sel-sel melepaskan oksidin. Apa gunanya? Dari penjelasan singkat tadi, darah alkali. Lalu yang menarik, tumbuhnya pembuluh darah baru. Praktisnya begini, kalau saya sambung dengan ada beberapa video lain yang agak panjang. Waktu, makanya ada ilmunya Wim Hof, yang analisa terhadap Wim Hof, itu brain over the body. Otak di seluruh tubuh. Dengan bahasa lain, tubuh kita cerdas. Waktu kita tahan nafas, tubuh kita kekurangan oksigen. Maka biasanya juga jantung berdetak lebih cepat. Maka jantung jantung naik. Nama salah, selama di bawah 100, 105 di bawah itu masih nggak masalah. Kenapa jantung jantung naik? Karena tubuh berpikir. Keurangan oksigen, pompa lebih cepat. Tapi kita tahan nafas. Udah dipompa, oksigen masih kurang. Maka biasanya terjadi perbaikan sel paru-paru. Tapi secara fisik, jangan kaget kalau Anda olah nafas pertama kali, pak, deda saya sakit, pak. Udah, jangan dipaksain. Waktu tarik nafas, nggak usah sampai gede banget. Agak santai aja, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Sampai nanti sakitnya hilang, Anda latih lagi. Tarik nafas. Lepaskan. Kenapa sakit? Orang nggak pernah push up, tangannya sakit. Nggak pernah latihan paru-paru, paru-parunya sakit. Nanti dengan cepat akan hilang. Jadi paru-paru bisa sakit, bisa. Ketika tubuh, ketika kita sering olah nafas di bawah dua, tubuh mengalami kenapa saya sering kekurangan oksigen, paru-paru diperbaiki. Buktinya, dulu saya dokter bilang, Bapak sakit paru-paru, ke dokter deh. Saturasi 95 melulu. Karena saya ngantar mertua saya terapi oson. Singkat cerita, saya olah nafas ke dokter lagi. Bapak udah ke dokter? Kok bisa 100 sekarang? Bukan ke dokter. Bim Hof. Jadi paru-paru naik. Tapi kita tahan nafas, dilamain. Bukan 60 detik, 80, 90 detik. Saturasi turun lagi sampai 60. Tubuh kita mikir, ini pabrik oksigennya sudah diperbesar. Kok masih kurang oksigen? Pompanya diperkuat. Jantungnya. Kita tahan nafas lebih lama lagi. Masih kekurangan. Kalau begitu jalannya diperlebar. Tadi sebenarnya penjelasan animasi tadi, muncul pembuluh darah baru atau diperlebar. Kenapa? Ini sel kekurangan oksigen. Jalannya dilebarin biar cepat. Makanya geringingen. Kenapa geringingen? Ada beberapa pembuluh darah yang tidak lancar. Peredaran darah tidak lancar. Maka waktu olah nafas geringingen. Dimanapun tubuh Anda yang pembuluh darahnya tidak lancar akan geringingen. Kebas, yang pernah operasi, pernah sakit pinggang dan sebagainya. Geringingen. Dimana-mana geringingen. Nanti hilang. Geringingen karena darah tidak lancar. Nanti itu jadi lancar. Di rumah sakit. Wim Hof. Makanya bisa menjelaskan begitu karena ada yang dites. Dilihat pembuluh darah baru muncul atau lebar. Kita olah nafas lagi. Satu menit. Dua menit kita tahan. Apa yang terjadi? Tadi disebutkan di YouTube-nya. Carrying blood vessel. Jadi wadahnya yang membawa oksigen. Oksigen di pabriknya di paru-paru. Di gudang atau pusat distribusinya di jantung. Jalan mengirim oksigen. Pembuluh darah dilebarin. Kita masih latihan tahan nafas. Tubuh kita mikir. Ini kenapa masih kurang oksigen? Kalau gitu kendaraan truk yang mengangkut oksigen diperbanyak. Nah itulah kenapa hemoglobin naik. Ada orang hemoglobinnya 8. Duduk, bangun, pusing. Bangun, duduk, pusing. Ke dokter. Kasih obat. Kasih vitamin. Naik 8,2. 8,3. 8,5. Datang kelas saya. Pak saya WA. Ya WA saya. Hemoglobin saya 5,5. Bisa sembuh nggak? Aduh. Itu gampang. Di videonya nih. Hemoglobin naik. Tetap vitamin diminum ya. Supremennya diminum. Tapi tubuh tidak berpikir kalau kekurangan oksigen. Jadi ini kayak di trigger. Bener loh. Tiap minggu. Pak sekarang 9. Sekarang 10. Sekarang 11. Sekarang 12. Sekarang 13,5. Dalam waktu 1,5 bulan, 13,5. Jadi itu penjelasannya hipoksia tadi. Menggunakan teori hipoksia yang menangin Nobel. Kenapa olah nafas naikin hemoglobin. Apalagi gunanya teori olah nafas begini-begini. Sampai tahan nafas, tahan nafas segala. Saya tunjukkan secara singkat. Bukan putar videonya. Tapi saya tunjukkan aja. Yang lebih cepat. Ini sebenarnya berupa video. Tapi saya tunjukkan bagaimana orang berolah nafas. Kalau tadi kan Bimbov sendiri tuh. Yang di trailer yang sebelumnya. Berolah nafas. Sampai seterusnya mati. Kalau ini murid-muridnya dibawa ke rumah sakit. Jadi di tesnya dengan alat-alat rumah sakit. Maka dari pH-nya naik 7,5 dan seterusnya. Terutama yang saya katakan disini mengenai pH. Tapi saturasi waktu tahan nafas itu sampai 46% dia. Sehingga alatnya bunyi terus. Tapi yang pasti pH-nya naik. Lalu hemoglobin naik. Saturasi kentok. Pada waktu tarik nafas kembali. Tadi saya bilang kalau kita tesnya pH urin. Ini mengindikasi. pH urin beda dengan pH darah. Nanti saya kasih link Youtubenya. Bagaimana saya menjelaskan. pH urin bukan pH darah. Lalu saya jelasin. Tapi di rumah sakit diperiksa pH darahnya naik. Bicara mengenai saturasi. Kalau nanti teman-teman beli alat oximeter. Punya saya ini sudah 7 tahun. Sudah jadul. Tapi masih bagus sampai sekarang. 7 tahun. Yang baru itu ada yang kalau saturasi 92. Dia bunyi titik. Kenapa? Kalau rumah sakit itu ambang bahaya. Harus pasang tapung oksigen. Teman-teman aplikakan saja saturasinya 92. Biar turun sampai 50, 60, 70 masing-masing. Tapi yang pasti tahannya dari 40 detik saja. 50 detik, 60 detik. Terus tiap hari begitu berminggu-minggu. Sampai enggak gelieng lagi, nanti tambah 70 detik. Enggak gelieng lagi, tambah 80 detik. Enggak gelieng-gelieng, Pak. Mungkin buang nafas kurang banyak. Atau waktu 40 kalinya, kurang kuat. Kurang sungguh-sungguh. Kalau saya bukan takut gelieng. Malah ketagihan. Pengen nge-fly. Enggak usah minum narkoba. Nge-fly aja enak banget. Karena enggak takut lagi. Jadi, saturasi naik itu pasti. Sekarang mungkin yang perlu saya tambahkan lagi, Apa gunanya kolah nafas Bumpov ini? Saya putarkan videonya dulu. Nanti saya jelaskan lagi secara singkat. Ini juga videonya singkat, Pak. Hanya 2 menit. Atau sebentar. Saya matikan audionya aja. Biar sambil video dipunter. Jadi, saya yang bicara. Bagaimana ketika orang bernafas itu sebenarnya mempengaruhi metabolisme tubuh. Itu sampai 224 metabolisme yang dipengaruhi. Lalu diberikan penelitian. Bagaimana orang berolah nafas, metode Bumpov, dan ternyata waktu berolah nafas itu diteliti di laboratorium, maka menaikkan sel protein yang namanya interleukin 10, di mana itu adalah sebenarnya anti-inflamasi. Karena kalau protein yang namanya interleukin 6 atau 1, itu pro-inflamasi. Kalau inflamasi, akhirnya jadi peradangan. Nah, olah nafas Bumpov diteliti, maka disimpulkan bahwa menaikkan interleukin 10 yang adalah anti-inflamasi. Nah, ini yang menarik dari metode Bumpov ini. Masih ada fungsi yang lain, tapi sekarang saya stop di sini dulu. Interleukin 10 itu anti-inflamasi. Itulah kenapa ketika olah nafas Bumpov, itu peradangan bisa sembuh. Waktu saya kena COVID di Singapura, pulang Jakarta, tenggorokan sakit. Pulang nafas aja Bumpov. Ajaib loh. Dalam hitungan jam, radangnya hilang. Dalam 4 hari, saya sembuh dari COVID. Saya tidak minum antibiotik, saya tidak minum antivirus. Mengandalkan kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi vitamin saya makan. Vitamin D, vitamin C, dan segala macam. Nah, waktu istri saya kakinya sakit, jadi waktu kaki agak sakit, kita berangkat ke Mataram. Kita ngisi retret 3 hari. Tapi Sabtu Minggu, saya sudah jalan diri sama pihak lain di Solo. Jadi istri saya tak tinggal di Mataram. Dia yang melanjutkan ceramah, dan sampai ceramah di hari Minggu. Di hari Sabtu, saya sudah berangkat ke Solo. Istri saya ceramah. Dari panggung, mimbar, duduk di kursi, tidak bisa berdiri. Sampai digotong masuk ke kamar. Untung kamarnya itu ada interkonektinya, sambungan ke kamar panitia. Tapi begitu saya dengar istri saya kayak lumpuh dalam hati, tidak bisa berdiri. Tidak bisa berjalan. Saya cukup tenang. Olah nafas, mingbar dua. Dua jam sekali. Olah nafas lagi, olah nafas lagi, olah nafas lagi. Udah agak enak. Coba berdiri. Bisa. Coba jalan. Bisa. Dalam satu hari sembuh. Tidak sembuh total. Jalan masih pincang-pincang. Minggunya dia bisa ceramah lagi. Naik panggung lagi. Tidak perlu digotong. Tapi jalan masih pincang-pincang. Balik ke Jakarta. Minum glukosamin. Olesin juga glukosamin. Makan kolang kaleng. Olah nafas. Tidak obat. Membaik, 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 membaik. Bisa nyetir, bisa jalan, bisa turun, naik tangga. Sampai akhirnya anak datang dari Singapura. Tetap harus ke rumah sakit, Pak. Oke. Aku yang bayar. Bagus. Di scanning MRI. Yang memang, gantalan tutupnya sudah robek. Lalu dokter ya suntik, nanti sakit. Padahal sudah tidak sakit sebenarnya. Tapi dokter bilang, kalau mau ke Amerika, ke Amerika dulu. Nanti pulang di sana, dironsen lagi. Selain MRI, melihat jarak gantalannya itu tulangnya kalau masih jauh bagus, bisa dijahit. Karena kalau robek begitu, ya baliknya lagi, dia bilang nggak bisa. Tapi kalau saya tanya Pak Michael Sumiardi, yang pernah mengalami juga, bisa Pak. Jadi memang, kalau dokter bilang nggak bisa, itu tinggal bagian Tuhan. Maka saya sering bilang, Pak penyakit saya langka, Pak. Saya nggak peduli. Pak dokter bilang nggak bisa sembuh, Pak. Saya nggak peduli. Saya orang percaya, saya punya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya orang yang percaya. Saya orang yang percaya Tuhan. Makanya sakit autoimun, yang udah belasan tahun, nggak bisa mandi. Kenapa? Kalau dekat kena air, ya bisa mandi. Tapi karena air, menggigil. Kasih air dryer, diubul-ubul sampai kering. Baru berangkat pergi. Jadi kalau mau pergi itu, mandi itu stres banget. Udah belasan tahun. Ikut pacaran ulang nafas, sembuh. Aduh Pak Jalot, terima kasih. Pak Jalot saya sembuh, sekarang saya bisa mandi. Maka saya sering bilang sama teman-teman. Kalau dokter angkat tangan, gantung sama saya. Yang dokter bilang nggak bisa sembuh, datang sama saya. Saya akan ajarin saudara hidup. Tapi bukan hanya olah nafas. Olah nafas, olah hati, olah tikir, olah makan, olah tidur. Karena ini keseluruhannya. Karena mengandalkan kemampuan yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita. Untuk bisa menyembuhkan dirinya. Maka modulnya bukan hanya olah nafas. Ikuti semua pelajaran. Pelajaran ini gratis. Saya berikan gratis. Tapi Anda harus bayar harga. Mau belajar. Simak semua pelajaran di grup. Yang betul-betul punya target, lepas obat. Sehat tanpa obat. Tapi kalau yang targetnya nggak terlalu tinggi banget. Yang penting sehat Pak. Minum obat dikit-dikit nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Obat sekarang juga bagus-bagus. Dalam arti kayak obat kolesterol, sama murat, obat diabetes. Itu sekarang bagusnya dalam arti nggak merusak ginjal. Yang merusak ginjal itu kalau gulanya fluktuatif. Oke. Sekarang kita mulai praktek. Itulah penjelasan mengenai olah nafas Wim Hof II. Sebenarnya masih banyak yang lain. Olah nafas Wim Hof II untuk kesembuhan strok. Olah nafas Wim Hof II untuk peradangan. Nanti itu modul tambahan dari Wim Hof II. Saya akan post di WA Group yang baru rekaman-rekamannya. Tapi ini paling nggak modul dasar Wim Hof II. Ya ini penjelasan yang sudah lumayan lengkap. Belum semuanya. Tapi nanti itu ditambahkan dalam rekaman-rekaman yang lain. Atau juga saya akan memberikan link-link tentang Wim Hof atau hipoksia. Memang link-nya bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir. Sekarang gadget, laptop ini kan canggih. Ya bahasa Inggris. Cek-klik aja terjemahkan. Pilih bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Jadi jangan takut baca artikel-artikel bahasa Inggris. Kan ada fiturnya. Cek-klik terjemahkan bahasa Indonesia. Nanti kita kasih link-nya mengenai Wim Hof. Sekarang kita praktek. Langsung praktek. Boleh tidur terlentang. Boleh duduk di sofa. Boleh senderang. Tapi yang terbaik tegak berdiri. Tangan terbuka. Kita latihan 18 menit. Wim Hof 2. Setelah itu saya jawab pertanyaan 10 menit. 7.30. Lebih-lebih dikit boleh. Saya harus berhenti. Sekarang latihan. Olah nafas. Wim Hof 2. Peragaan. Praktek. Yang tidak kuat. Waktu tahan nafas. Segera tarik saja. Lalu tarik. Tahan 50 detik. Bagi yang pertama kali baru ikut. Karena ini saya undang grup yang baru. Langsung masuk Wim Hof 2. Tanpa Wim Hof 1. Masih tidak masalah. Yang penting. Jangan dipaksakan. Waktu tidak kuat. Tahan nafas tadi. Tarik. Terus tahan. Anda akan aman. Oke. Mulai. Olah nafas. Metode Wim Hof yang kedua. Dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama. Dengan nafas dalam-dalam. Atau di prep 15 kali. Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Kuat. Lepaskan. Tarik nafas pelan-pelan dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Terus. Lepaskan. Terus. Tarik nafas sampai paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh dada, boleh perut. Terus. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak. Paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya dipulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya disembuhkan. Tarik nafas gratis. Regenerasi sel terjadi. Tarik nafas 15. Selesai untuk deep breath. Langsung sambung. Kalau saya pas jeda begini boleh nafas biasa. Sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali. Langsung kita mulai. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik oksigen. Menyembuhkan. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Saturasi pentok. Tarik oksigen. Tubuh alkali. Tarik oksigen. Paru-paru sehat. Tarik oksigen. Jantung pun kuat. Tarik oksigen. Energi dibakar. Tarik oksigen. Paru-paru penuh. Tarik oksigen. Saya sehat. Oksigen dari Tuhan. Membawa kesembuhan. Oksigen dari Tuhan. Regenerasi sel terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Oksigen dari Tuhan. Sembuhan terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik oksigen. Saya kuat. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik oksigen. Paru-paru kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Empat puluh kali. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. saya sehat tarik nafas sekali lagi tarik nafas terus tarik nafas sampai mentok habis tahan sebentar hembuskan sampai habis kayak orang tiup balon sampai habis tahan 40 detik mulut tersenyum bahu dilemaskan badan ditegakkan relax saja selama 40 detik boleh berdoa terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup ini saya percaya saya akan sembuh paru-paru sembuh ginjal sembuh pankreas sembuh jantung, lenjar, otak, saraf semuanya dipenuhi oksigen kesembuhan terjadi regenerasi sel terjadi siap-siap tarik nafas tahan 15 detik malu tetap senyum bahu lemas pulang belakang posisi tegak lepaskan ya kita selesai yang terendah satu lagi terkurang sampai 77 segera masuk yang kedua kalau pas cedah begini nafas biasa cepat sekali naiknya dari 77 ke 97 lagi istirahat satu menit karena istirahatnya itu dipakai sebenarnya nafas dalam-dalam itu istirahat tarik nafas pelan-pelan sampai 15 kali biasanya atau harusnya saturasi sudah pentok 99 yang 2 digit dan bisa 100 yang alatnya 3 digit mulai olah nafas yang kedua tahan nafasnya kira-kira 50 detik strong nafas kuat tapi kita mulai dengan nafas dalam-dalam atau deep breath nafas dalam tarik nafas lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik lewat hidung boleh buang lewat mulut tarik nafas lewat hidung buang lagi tarik nafas kuat-kuat lepaskan nafas dari Tuhan saya sembuh nafas kehidupan memulihkan saya nafas kehidupan memulihkan saya nafas kehidupan regenerasi sal terjadi nafas kehidupan hembuskan lagi nafas kehidupan hembuskan lagi tarik oksigen kuat-kuat buang CO2 tarik obat saya sehat sekali lagi tarik lepaskan lepaskan langsung sambung boleh cedak sebentar 30 nafas kuat strong break yang 30 kali tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan lepaskan tarik nafas lepaskan nafas kehidupan kita sehat nafas kehidupan menyembuhkan nafas kehidupan menyehatkan nafas kehidupan saya boleh nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan sembuhkan ku nafas kehidupan pulihkan ku nafas kehidupan regenerasi salah nafas kehidupan buku saya alkali nafas kehidupan alkali kita pasti nafas kehidupan setelah si naik nafas kehidupan saya sehat terima kasih untuk nafas saya sehat tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat nafas kehidupan itu dari Tuhan nafas kehidupan itu menyembuhkan nafas dari Tuhan itu memulihkan nafas kehidupan itu menyembuhkan nafas kehidupan itu memulihkan nafas kehidupan Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya dipulihkan. Nafas kehidupan, satu lagi lagi, tarik kuat-kuat, tarik-tarik, tahan sebentar, lembuskan, lembuskan sampai habis, tahan 50 detik. Mulut senyum, bahu lemas, tulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan, oksigen luar biasa. Di luar perkiraan kami, sebegitu cepat menaikkan alkali, saturasi, tubuh kami alkali, tubuh kami penuh oksigen, dan kami sehat. 10 detik lagi, tarik nafas, tarik, 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 tahan 15 detik. 10 detik lagi. Lepaskan. Kembali sampai 71. Sekali lihat sini naik sendiri. Bagi saya tarik nafas, tapi cepat naik. Tapi tadi turun sampai saturasi 71. Bisa diulang-ulang. Sekarang sudah 95, 96. Satu kali. Satu kali. Ya mulai saja, nanti karir dulu, nanti empat rate, nanti lima rate, nanti empat rate, nanti empat rate, seberapa waktu yang ada, dan seberapa hari itu kuat, ya. Kita mulai yang ketiga. Metode Wim Hof yang kedua, dengan tahan nafas. Kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit yang tidak kuat. Jangan dipaksakan. Pas tidak kuat itu, mau 30 detik, mau 30 detik, ada rasa kuat. Tarik nafas. Kadang ngantuk itu biasa, tahan, maka insomonia sebut, akan jadi ngantuk. Lima pesetiknya dia tunggu sendiri aja, kira-kira 15-20. Tak bisa perlu menghitung dalam hati. Tama oleh yang ketiga. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Tarik oksigen, membawa keseluruhan. Tarik oksigen, saya jadi sehat. Tarik oksigen, tubuh saya alkali. Tarik oksigen, saturasi ku penuh. Tarik oksigen, sel-sel penuh oksigen. Tarik oksigen, rata keseluruhan tubuh. Tarik oksigen, obat gratis dari Tuhan. Tarik oksigen. Kalau yang bawah di atas 120, kembali nafas biasa ya. Tarik nafas. Tarik oksigen, lepaskan. Tarik oksigen, tarik nafas. Tarik nafas, kehidupan. Menyembuhkan. Kalau di atas itu, nafas belan-belan. Yang bawah itu, tenyuk jantung. Tidak boleh di atas 110. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. yang benyu jantungnya di atas 120 jangan ikut tahan nafas lagi langsung tarik nafas pelan-pelan tarik nafas jumlahnya sama tarik nafas pelan-pelan buang pelan-pelan terus sampai benyu jantungnya turun ke bawah 130 nafas kehidupan nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat tarik oksigen buang CO2 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 nafas kehidupan menyehatkan nafas kehidupan menyembuhkan tarik nafas melatih baru-baru tarik nafas melatih jantung tarik nafas kita sehat tarik nafas kita kuat tarik nafas kita sehat nafas kehidupan nafas kehidupan bolehkanku nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan saya kuat yang terakhir tarik nafas kuat-kuat tarik roos tahan sebentar menghubuskan dengan habis sampai habis sampai habis sampai habis kita tahan satu menit kalau tersenyum jangan lupa bau lemaskan saja badan ditegakkan oleh berdoa untuk organ-organ yang sakit percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat oksigen yang penuh saturasi 100 menyebar ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan jantung kita menjadi kuat kadang terjebar lebih cepat seperti orang treadmill saturasi naik dan kita menjadi kuat persiapan kita tarik nafas tahan 15 detik lepaskan terendah tadi 72 selesai lagi lalu bawahnya naik sampai 113 tapi nanti bawahnya akan turun saya akan turun di 80 apalagi kalau kita nafas relaksasi tadi kan saya semenaik juga tekanan darah saya jantung sampai 117 sekarang sudah turun 97 maksimum 120 di atas 120 anda nafas begini buangnya lebih lama pelan-pelan atau tarik pelan-pelan buang pelan-pelan anda lihat bawahnya saya nanti pasti dia akan turun kalau mulai nafas relaksasi nafas pelan-pelan relaksasi boleh tarik hidung buang lewat hidung bawahnya turun sudah 88 89 87 sudah aman denyut jantung maksimum kalau olah nafas sebetulnya 105 110 kalau anda treadmill maksimum umur dikurangi 220 dikurangi umur kali 0,8 ya itu batas pulsa aerobik maksimum mau bakar lemak batas minimal 220 kurangi umur kali 0,7 di grup yang lama sudah saya berikan angka ini nanti grup yang baru saya post itu adalah batas pulsa aerobik anda mau bakar lemak mau kurus diatur denyut jantungnya di atas 220 kurangi umur kali 0,7 bisa diatur nafasnya atau treadmill aja anda treadmill pasti naik jantung naik dari 80 90 terus percepat lebih cepat 120 125 oke itu bakar lemak anda jalan kaki 110 bakar gula dalam darah anda diabetes diet KFLS berat dan udah turun jangan treadmill nanti lemaknya habis tambah kurus cukup bakar gula dalam darah jangan melewati 220 kurangi umur kali 0 0,7 di atas itu bakar lemak mau kurus pencapai denyut pulsa aerobik duduk santai baca koran olah nafas yang ketenangan batin tarik hidung lewat hidung idealnya 70-80 denyut jantung di bawah 60 gak bagus duduk begini di atas 100 gak bagus kecuali pas olah nafas tahan nafas saya pun naik sampai 113 pas olah nafas ketenangan batin dengerin musik maksimum 100 denyut jantung gak teratur namanya aritmia di bawah 60 di atas 100 aritmia tadi ada yang sampai 200 maaf ya hati-hati bisa periksa jantung ke dokter jantung apakah denyut jantungnya stabil bagi teman-teman yang ada masalah jantung yang denyut jantungnya tidak teratur olah nafas bisa menyembuhkan aritmia tetapi kalau jantungnya angka di bawah tadi makanya yang belum beli segera beli oximeter supaya kita bisa monitor begitu Anda di atas 110 saja batas saya batas aman sampai 130 rata-rata kalau mau tepatnya umur 20 kurang umur 0,8 begitu jantungnya di atas 110 saja Anda pindah olah nafas biasa hentikan Wimbov 2 yang menaik turunkan saturasi dengan dasyat Wimbov tapi Wimbov 2 juga menaik turunkan denyut jantung di atas 110 hentikan latihan Wimbov Anda nafas relaksasi tarik pelan-pelan buang pelan-pelan bahkan kalau di atas 110 buangnya lebih lama nanti itu dijelaskan dalam modul namanya Autonomic Nervous System dimana kalau kita bernafas kayak Wimbov ini nariknya lebih lama buangnya cepat ini memang akan menaikkan denyut jantung nariknya lebih cepat lebih lama buangnya lebih cepat yang mau menurunkan denyut jantung memang buangnya harus lama jadi lebih lama atau paling tidak imbang tarik kuat-kuat buangnya kuat-kuat tapi waktunya hampir imbang yang gak ada masalah denyut jantung tarik kuat-kuat lebih lama saturasi naik dengan cepat kalau toh denyut jantung naik gak akan di atas 110 bahkan saya jarang di atas 100 hari ini tadi saya jujur saya minum kopi duluan sehingga sampai 113 biasanya gak pernah di atas 100 jadi yang ada masalah jantung imbof dua begitu denyut jantung sampai di atas 120 berhenti jadi saya kaget sambil lor nafas tulisan chatnya kok muncul jadi saya hari ini tidak banyak jawab pertanyaan mungkin saya maksimum bisa sampai 7.40 jadi gak semua pertanyaan dijawab nanti hari Senin pagi walaupun saya di Surabaya di hotel kita akan ada praktek bersama selasa berarti ada minggu depan aman tanggal 1 saya berangkat ke Amerika kayaknya bisa juga paginya karena secara berarti sore selama sore saya gak ada webinar atau gak ada acara yang lain nanti September agenda di WA ulang tapi minggu depan 5.30 sampai 6.15 praktek 30 menit sebelahnya menjawab pertanyaan jadi pertanyaan saya akan jelajahi dengan cepat saya jawab yang perlu dijawab hari ini selebihnya nanti bisa di waktu praktek bersama pagi hari Juspro disimpan 2 tahun gak masalah jadi klasik enzim tidak karena Juspro pakai biang probiotik klasik enzim gak pakai biang mengandalkan enzim yang ada di buah-buahan klasik enzim itu utamanya enzim jusprobiotik utamanya probiotik enzimnya sedikit klasik enzim enzim semuanya jadi beta produk itu kayak pisang sama mangga kayak pisang sama jeruk sama-sama buah tapi beda Jusprobiotik itu probiotik dan ada enzimnya ada yang antioksidannya antioksidannya juga cukup tinggi di tes di lab IPB sekitar 3.900 unit per milinya jadi itu adalah antioksidan plus probiotik klasik enzim sesuai namanya yaitu enzim kayak biowash dengan ecoensim ya beda biokompon sama ecoensim beda ecoensim terutama enzimnya ada probiotiknya permatasi 3 bulan saya juga bikin ecoensim saya pendiri dari ecoensim nasional saya juga produksi klasik enzim gak dijual bikin sendiri karena bikinnya setahun fermentasi apakah genomic diet bisa untuk diet anak autis prinsipnya bisa kenapa bisa anak autis butuh makan sesuai dengan DNA-nya kalau dia gak sesuai DNA-nya tambah geli yang tambah munyar tambah aktif tahun 1998 saya mendirikan klinik autis namanya klinik anak raja jadi saya bertahun-tahun menangani anak autis dan saya boleh bersyukur atau bangga ya bersyukur ya cukup banyak yang sembuh maka sekarang ada saya punya 66 cabang happy olikit cabang grup ajang cabang kedoya cabang pamulang ada kelas anak autis jadi dari tahun 1998 sampai sekarang puluhan tahun saya berkecimpung juga dalam autisme dan banyak kisah kesembuhan yang kami tangani di cabang bintaro yang kami tangani dan cabang-cabang yang lain kami berani menerima satu anak autis per kelas karena kami bukan khusus autis kami kelas sekolah umum tapi kami terima kenapa? saya melihat air mata terlalu banyak bagi orang tua yang anaknya autis dan saya sangat orang pinter jadi pinter saya gak bangga tapi orang autis gak bisa ngomong munyer liatin kipas angin gak ada kontak mata gak dipanggil gak noleh jadi juara deklamasi bahasa Inggris bahasa Indonesia puisi itu butuh penghayatan emosi yang dalam padahal orang autis gak punya empati simpati kalau saya sekali lagi di bawah kolong langit ini selama masih bernafas tidak ada yang tidak bisa sembuh kalau dokter angkat tangan cari Tuhan tapi Tuhan gak cuma Tuhan makan yang tepat olah nafas tidurnya dibenerin semuanya dibenerin kalau di Jakarta kedoya namanya Miracle School itu yang punya Pak Harjono dia ngambil franchise KPU lagi dari saya tapi dia buka autis jadi yang autisnya bukan punya saya tapi saya punya pernah menangani anak autis klinik anak raja sudah berhenti karena dulu saya membantu yang buka itu sebenarnya Ibu Devi Sianturi tapi dia rela keluar dari pekerjaan walaupun gaji ibu ini tiga kali gaji suaminya tahu suaminya Direktur City Bank Jakarta betapa besar tuh gaji suaminya isinya tiga kali demi anaknya karena saya sering bilang sama orang autis anak autis gak butuh terapi butuh ayahnya butuh ibunya ayah ibunya terapi anak autis butuh kasih sayang orang tuanya terapi hanya membantu terapi hanya membantu saya mengajarkan dimana-mana terapi ayah masuk Youtube ketik terapi ayah terutama bapaknya ikut terapi ikut memberikan terapi kepada anaknya singkat aja soal autis nanti bisa lanjutkan lagi Pak HP saya yang lama hangus ini yang baru oke di WA Group yang beginian HP-nya gak dijawab dan saya juga tidak pernah meng-add satu orang pun ke WA Group saya kasih link masuk sendiri mau keluar keluar sendiri saya gak mau menambahkan orang apalagi gak mau ditambahkan nanti pada live kalau ngasih saya WA number kita kasih linknya aja orang masuk sendiri saya tidak menambahkan satu orang pun dari 65 WA Group gak ada mau masuk-masuk sendiri minta linknya kepada orang yang ada di WA Group Pak melakukan olah nafas metode Wimbof 2 boleh tidak dalam hari yang sama yang miung kista kanker PH di bawah 6 sehari 3 kali boleh kombinasi kalau nanti modulnya sudah banyak pagi Wimbof siangnya segitiga malamnya MBSR tapi kalau sekarang ini baru belajar Wimbof Wimbof 2 pagi hari tiap 3 jam sekali Wimbof 1 malamnya mau Wimbof 2 lagi ngantuk tidur gimana gak ngantuk makanya insumannya sembuh kalau yang kanker PH di bawah 6 Anda mesti 3 jam sekali jadi bukan boleh gak Pak sehari 2 kali 3 jam sekali sampai PH di atas 7 kalau mau gak chemo gak radiasi Anda harus bikin PH tubuh Anda di atas 7 kalau bisa 7,35 ideal 7,4 ideal PH urin kan di bawahnya PH darah paling gak di atas 7 segera beli PH meter ke Tokopedia Bukalapak Sopi dan lain-lain lalu PH urinnya di atas 7 kalau mau akurat bukan PH urin cek gas darah PH darah yang di bawah 6 Anda punya masalah bukan nakut-nakutin tapi kanker di depan mata apalagi ada mium ada pisah kanker di depan mata kalau PH di bawah 6 karena kanker hidup dalam tubuh yang asap kanker mati dalam tubuh yang basah Pak Bimbo berdua setelah 3 read sesuai audio yang saya adakah diulang dari awal nanti audio yang 6 read ada tapi memang saya berikan yang 3 read dulu aja setelah yang 6 read harusnya udah pinter bisa sendiri 7,8,9 tanpa audio cukup 30 kali sekuatnya lihat 1 oximeter udah 99 130 kali jadi kira-kira 30 kali cukup segera tarik nafas lalu buang habis lalu tahan itu sebenarnya kalau yang lanjut udah begitu tapi ada audionya yang 6 ada 3 ada di grup yang belum di post berarti emang belum waktunya 6 read itu bisa 1 bulan pindah yang ke 6 read kalau Mimbo ya tapi di kelompok-kelompok lain langsung 6 read saya nggak tahu ya tanggung jawab masing-masing oke setelah melakukan olah nafas beberapa hari semalam buah-bua selesai jam 9 tertidur dan tiba-tiba jam 10-an terbangun karena batuk-batuk banyak lendir oke banyak sekali orang yang olah nafas lalu kencing lebih sering berkeringat semuanya waduh waktu olah nafas pertama apa yang terjadi keringatan makanya harusnya Wimbo 1 dulu ya ini orang yang baru lompat nggak apa-apa tapi segera nanti saya post di grup Wimbo 1 lakukan itu 1 minggu baru masuk Wimbo 2 jadi hari ini kayak icip-icip aja Wimbo 2 Wimbo 1 sampai saturasi bisa 99 sokur bisa 100 karena kalau alatnya 2 digit ya hanya bisa 99 Wimbo 1 kering-gingen teruskan sampai kering-gingen habis hilang masuk Wimbo 2 ada orang yang sampai 2 minggu 2 minggu Wimbo 1 terus 3 jam sekali sampai nggak kering-gingen lagi darahnya sudah lancar tapi sebenarnya kalau kering-gingen kalau saturasi 100 boleh saturasi 59 boleh masuk Wimbo 2 3 Pak apakah diet KMLS boleh untuk pendidikan kanker KMLS itu low karbo dirancang untuk orang diabetes jadi kalau diet kanker ya genomik aja diet atau ikuti DBA grup kanker itu diajarkan modulnya Pak Ibu Leong Pitlin juga penyintas kanker diajarkan modulnya Pak Wawor Untuk jadi saya pandai dokter juga Elizabeth Subrata itu ngajarin tentang diet untuk orang kanker yang pasti kalau mau yang terbaik untuk orang kanker bukan KMLS KMLS itu low karbo malah boleh makan daging makan lemak kankernya kambuh jadi malah bukan tidak boleh KMLS jangan itu tidak dirancang untuk orang kanker KMLS untuk orang dengan diabetes orang kanker terbaik kalau mau vegan udah itu terbaik vegan enggak makan telur enggak makan daging enggak makan ikan tapi kalau Anda mau ngosok sih tes DNA nanti tes DNA oh boleh kok masih boleh ikan tapi daging jangan walaupun setelah DNA boleh makan daging kalau udah ada kankernya daging buang aja mau daging merah daging putih buang semuanya ikan masih bisa telur masih bisa kalau kankernya sudah stadium 4 para ganas kalau telur pun buang protein dari mana kedele kacang-kacangan polong-polongan memang betul jadi kayak vegan itu kalau targetnya tidak kemo tidak radiasi wah saya takut Pak kalau enggak kemo radiasi yaudah kemo radiasi sembuh supaya enggak kambuh baru jadi orang vegan mungkin boleh sedikit telur telur atau ikan yang warna putih warna merah pun kalau ikan enggak karena merah itu dari darah ikan itu putih daging itu putih kenapa merah ada darahnya sedangkan ya darah itu kan sebenarnya haram kira-kira gitu ya jadi kalau kanker jangan ke FLS ya apalagi diet keto orang pernah kanker 5-4 tahun lalu kena diabetes disuruh diet keto kambuh lah kankernya udah berapa orang WA saya bener Pak Jarot nah makanya sudah bilang ya saya enggak dengar apa yang Bapak bilang saya belum masuk WA grupnya Bapak aduh Pak gimana dong Pak masuk grup kanker cuma diabetes gampang jangan makan karbo makan daging sudah kanker enggak boleh makan daging sudah kanker sama diabetes nah loh gimana waduh itu berat tapi bisa tetap tapi cuma lebih berat Pak Bawar Untuk itu diabetes dan dia kanker kenapa Pak Bawar Untuk awalnya diabetes diet keto enggak makan sayur enggak makan buah gulanya turun 2 tahun kankernya muncul jadi kalau orang enggak makan sayur enggak makan bumbu gulanya turun betul sempu Pak saya pasti berdoa mudah-mudahan Anda enggak prostat Anda enggak ginjal rusak Anda enggak kanker karena beberapa orang enggak makan sayur enggak makan bumbu mulailah selnya membelah error T-selnya enggak bekerja T-sel itu yang membunuh kanker enggak bekerja enggak langsung kanker karena terdeteksi kanker itu butuh sampai 10 ribu sel kankernya baru terdeteksi oh kena kanker butuh waktu 2-3 tahun makanya kalau orang diet enggak makan sayur enggak makan bumbu gulanya sembuh kankernya muncul itu namanya lepas dari mulut anjing masuk mulut singa hati-hati soal diet saya sering berkata betul-betul hati-hati hidup ini enggak main-main jangan diet istilah saya maaf sedih ada diet ngabur orang yang kena stroke sudah berapa orang pesan saya masuk rumah sakit teman saya di Palembang malnutrisi di panggah saya prostatanya bengkak gimana enggak bengkak enggak makan sayur enggak makan bumbu bumbu itu antioksidan orang kanker enggak makan bumbu dengan cepat dari 1-2 ke 4 jadi Anda harus hindari yang ada kanker diet gitu KFLS itu masih ada gitu tapi ada LFS-nya ada bumbu dan sayurnya itu pun tidak dirancang untuk orang kanker belajar di grup makanya saya pisahkan ada grup diabet sama grup kanker karena ini kayak bertentangan perlu makannya ya sekarang buka lagi grup saraf dan tulang jadi yang grup diabet grup kanker dua arah ada mentor-mentornya dokter yang penyintas di grup kanker ada dokter onkolog dokter yang pernah kanker jadi ada pengalaman ada ilmu di diabet ada dokter Mira enam tahun lepas obat lepas insulin dia diet KFLS maka dokter Mira enggak ada di grup kanker nanti enggak jadi KFLS kacau dong orang kamu lagi kankernya jadi semua ada ilmunya Pak bagaimana cara memeriksa usia metabolisme pergi ke klinik kesehatan eh yang gampang gratis saya sini suka yang gratis-gratis ya saya punya namanya teologi pengiritan gimana yang irit-irit Anda pergi ke kaunternya Kalbi Pharma kebanyakan di mal-mal yang besar ada tuh bisa enggak di sini aku cek kesehatan kalau yang itu ya beli produk dulu Pak kalau beli segini gratis asam tes darah beli nilai gini gratis tes kolesterol mau yang tes usia metabolisme itu loh Bapak beli bisa berapa 200 ribu 300 ribu nanti tes itunya gratis beli susu diabetes boleh beli apapun boleh beli probiotik boleh itu kalau mau gratis kalau enggak ya di Puan Jeruk dokter Cynthia yang terapi oson juga yaitu dia ada saya sering nantar mertua waktu masih belum ada ya sekarang mertua dia dipanggil Tuhan dia lumpuh ke dokter ke rumah sakit seluruh operasi dengkul 1 dengkul 1,75 juta 2 dengkul 350 juta terapi oson cuma 1 kali datang 600 ribu tambah metil tambah apa jadi 1 juta 10 kali sembuh lebih murah lumpuh di kursi roda jalan maka saja dikenal dokter Cynthia terapi oson kayak darah diambil dimaksudkan oksigen oksigen murni oson kayak dokter terawan darah diambil dikasih sesuatu yaitu rahasia dokternya balikin lagi cuma dokter terawan kan 1 paket misalnya 60 juta atau 70 juta ini terapi oson hitungnya per kali datang kalau ternyata sembuh kali datang udah sembuh tinggal perawatan sebulan sekali jadi lebih hemat itu juga ada tes usia metabolisme pak juta waktu antara red 2 red 3 boleh minum boleh kalau haus minum aja batuk ya dikeluarkan saja tadi soal lendir tadi ya oke orang luar nafas bisa berkeringat luar biasa ada yang berlendir apa itu semuanya lendir keringat itu semuanya racun bahkan jangan kaget kalau misalnya BAB nya hitam banget sama seperti orang-orang program detok ya dengan dengan fortel lah dengan apalah paket detok lah tempel koyok lah koyoknya jadi hitam bisa berkeringat luar biasa Gavrila stadium 2 kanker operasi kemo radiasi kepenang sembuh hampir 1 miliar abis 2 tahun kambuh tadun 3 kemo radiasi sembuh 2 tahun kambuh tadun 4 itu udah habis capek bayar capek kemo kayak dikebuki kosong semuanya panas bibir pecah gak bisa minum imun drog gak boleh luka selama masa-masa kemo dia gak sanggup menghadapi kemo lagi tapi udah tadun 4 Tuhan kalau mau mati mati kalau mau hidup tapi saya mau pola hidup sehat makan sehat pola nafas pola nafasnya 3 jam sekali 1 jam sampai berkeringat sekarang gak menikah punya anak kankernya bersih sehat itu yang saya undang di Zoom saya Anda bisa lihat perekamannya Gavrila bersaksi sama dengan kaksiannya Titipus Pak sembuh dengan olah nafas Titipus Pak tadi bertiga jadi berkeringat berlendir buang aja lendirnya tidur bangun kenceng susah tidur whiskey breathing sementara sampai lubang hitungnya pasti tidur lagi sekarang saya tidur jam 9 bangun jam 5 dulu saya bisa dulu saya tidur jam 1 jam 2 karena 8 tahun ekspor biasa tidur pagi oke waktunya habis saya harus nentikan Zoom-nya nanti bisa bertanya yang belum dijawab tiap pagi tiap pagi jam 5.30 kita praktek bersama tanya-jawabnya pendek penjelasannya juga hanya 3 menit 5 menit 5.30 mulai 6.15 selesai 5.30 mulai 6.15 selesai itu kita praktek bersama tiap pagi makanya WAG-nya satu arah cari file-nya gampang kalau aku bertanya nggak bisa di WAG-nya mau bertanya hadir Zoom itulah waktunya untuk bertanya dan menjawab oke selamat pagi sampai berselamat beraktifitas saya stop pertamanya